Assalamualaikum Sobat Kuki Hari ini selasa tanggal 13 Agustus 2019 Atau bertepatan dengan tanggal 12 Dulhijjah 1440 Hijriah Kami dari Kurani Kid School, Cianjur Akan melaksanakan pemotongan hewan kurban untuk tahun ini Saat ini sudah ada sekitar 6 hewan kurban Berupa kambing atau domba Yang akan kita kurbankan kali ini Dan istimewanya tahun ini adalah Kita bekerjasama dengan seorang ahli Dari sebuah dinas perikanan, kelawatan, dan peternakan Cianjur Untuk menunaikan penyembelihan hewan kurban tersebut Sesuai fikir Dan juga higienis Dan tentunya berstandar kesehatan Lama berlama lagi Kita langsung aja ke dalam Untuk menemui ahlinya Assalamualaikum Pak Musin Waalaikumsalam Hari ini saya sekarang sudah berada bersama Pak Musin Beliau adalah pengawas bibit ternak dari dinas kelautan, perikanan, dan juga peternakan Cianjur Oh iya Beliau ini adalah satu-satunya di Cianjur Seorang ahli yang sudah memiliki sertifikat penyembelian hewan halal Boleh wancar sebentar Mas? Oh iya silahkan Pertama ya Ini kan terkait kurban ya Jadi kan Apa namanya Kita ingin tahu lah gitu Seperti apa sih syarat-syarat hewan kurban itu Baik secara pikir maupun standar kesehatan gitu Ya sebenarnya Sebagai mana sudah dijelaskan oleh para ulama Mengenai syarat ketentuan hewan kurban Setidaknya hewan kurban itu untuk domba ya Yang akan kita sembeli hari ini Minimal satu tahun Umurnya Kemudian kalau tidak mendapatkan domba yang umur satu tahun Itu bisa yang minimal enam bulan Tapi jarang ya enam bulan Karena rata-rata di kita satu tahun lebih banyak didapat lah Kemudian dia jantan Jantan sekaligus Korban ini kan hewan terbaik yang akan kita persembahkan Kita niatkan untuk Allah Kita istilahnya korbankan untuk Allah Maka hewan terbaik ini dia harus sehat Tidak cacat Ya Kemudian secara fisik normal Karena kalau dia koreng pinjang itu malah tidak sah untuk kurban Seperti itu Kemudian juga masuk umur tadi ya Masuk umur itu berarti satu tahun minimal untuk domba Untuk hewan yang lain nanti karena kita sedang tidak memotong Mungkin kita tidak perlu menjelaskan disini Tapi yang penting adalah disini hewan itu sehat Nah dari sisi standar kesehatan Seharusnya domba-domba yang sudah siap kita potong Itu nanti sebelum-sebelum kita siapkan ke tempat pemotongan Kita periksa Dengan istilahnya itu adalah Pemeriksaan anti-mortem Pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih Dia dilihat dari sisi kesehatannya Kemudian dilihat dari umurnya Umurnya bisa dicek dari gigi Kalau giginya itu sudah cuplak Tumbuh gigi permanen satu pasang Itu sudah di atas satu tahun Tapi kalau giginya itu masih rata Gigi susu semua Untuk domba itu di bawah satu tahun Bagaimana secara fikir? Ya ketentuan fikir secara standar adalah Musimnah Musimnah itu adalah satu tahun ke atas Kalau tidak dapat 6 bulan tadi Ternyata yang satu tahun dapat Berarti bukan keterpaksaan ya Berarti satu tahun itu adalah Ketentuan standar Pemeriksaan anti-mortem Mirip dengan diviki Islam Dia harus sehat Tidak cacat Tidak sakit Kemudian normal secara penampilan Tidak kerempeng juga ya Masa kita korban terbaik Untuk Allah kerempeng Padahal domba yang lain Yang gumuk-gumuk banyak Mending mungkin domba itu Tidak terlalu gede Tapi padat dagingnya Istilahnya domba kecil Tapi padat Daripada domba gede Tapi kerempeng Karena yang jadi sasaran Pembagian kita adalah daging Bukan kita membagi tulangnya Itu mungkin Tentang pemeriksaan kesehatan Setelah domba ini kelihatan sehat Berarti siap untuk dipotong Setelah dipotong Nah saat pemotongan pun Kita harus menggunakan pisau Yang sangat tajam Karena ketika kita memotong Hewan kurban Harus dalam Keadaan pemotongan yang terbaik Dia tidak tersiksa Kalau dia ini sepertinya pisau khusus ya? Ya khusus Ini impor dari Swiss Jadi Mahal ini Dari harga juga mahal Ini Kita cara mengeceknya Untuk ketajaman pisau ini Dengan kita gunakan Untuk memotong kertas Baik kita coba ya Kalau kita potong Dengan pisau ini Kertasnya bisa terpotong Berarti pisau itu tajam Kita buktikan Nah kita lihat Berarti pisau ini tajam Tapi kalau kita menggunakan pisau yang lain Ini pisau untuk Daging atau untuk Menyesat kulit Kita coba Meskipun ini standar tajam ya Untuk daging dan kulit bisa Tapi apakah bisa? Nggak bisa Berarti ini tidak layak Untuk memotong Beda sekali Kita bandingkan dengan yang ini Nah Langsung teriris Bagaimana dengan kulit Atau leher kita Leher dumba ya Jangan kita dong Leher dumba Berarti dia akan mendapatkan Pemotongan yang terbaik Plus harus menyebut Asma Allah ya Dengan kita menyebut Asma Allah Insya Allah Sebilan kita kalah Kemudian Setelah dipotong Kita nanti harus Mendiamkan domba itu Sampai benar-benar mati Bagaimana kita mengeceknya Secara hitungan menit Kurang lebih minimal ya Minimal untuk domba itu 5 menit Baiknya 10 menit Setelah dipotong Baru bisa dikuliti Tapi Sambil kita menunggu Menitan tersebut Atau setelah 5 atau 10 menit Kita cek matanya Kita Buka matanya Kita colok dengan jari Kalau dia bereaksi Berarti masih hidup Tapi kalau kita colok Tidak ada reaksi Misalnya dia sudah 10 menit Berarti dia sudah mati Boleh dikuliti Setelah itu Kondisi menguliti Maupun merecah daging pun Harus kondisi yang terbaik Sebaiknya digantung ya Biar kotoran-kotoran itu Nanti langsung turun ke bawah Kalau turun ke bawah Kan gak nempel di daging Daging itu sebenarnya Makanan Yang bersih Terlindungi oleh kulit Terlindungi oleh organ-organ yang lain Ketika kita Buang kulitnya Sebenarnya daging itu Bisa langsung dimasak Tapi kita karena khawatir Kadang dicuci dulu Khawatir tercampur kotoran Dan lain-lain Begitu pula dengan Hewan kurban Kalau penanganannya bersih Insya Allah Dagingnya juga Bersih dan sehat Maka ketika sudah digantung Sudah dikuliti Ceruanya harus langsung diambil Dipisah Biar tidak tercampur dengan daging Karena daging ini adalah Produk makanan yang sehat Kemudian bersih sebenarnya Kalau ada daging yang tercampur kotoran Domba dan lain-lain Itu karena penanganannya Tidak higienis Nah setelah itu Bisa dibagi-bagi Nah bagi anak-anak Nanti kita bisa buat pelajaran Tentang organ dalam Domba ya Fungsinya seperti apa Nanti kita jelas Jadi sambil kita Motong ini Mereka dapat ini Seperti itu Barangkali Baik terima kasih Pak Musin Atas penjelasannya Sama-sama Jadi Sobat Kuki Tadi sudah jelas ya Bahwa Hewan kurban itu Ternyata harus Memiliki syarat-syarat tertentu Sebetulnya kan gitu Tadi sudah dijelasin Secara penyang lebar Oleh Pak Musin Bahwa hewan kurban itu Seperti anu Seperti anu Dan seperti anu Terus Mengingat ini adalah Pengorbanan kita Yang kita akan berikan kepada Allah Maka kita juga harus Memberikan penyembelihan yang terbaik Karena itu tadi Pisaunya ini Ini adalah pisau khusus kan gitu Sekarang kita Tinggal menunggu anak-anak datang ke sini Dan nanti kita akan memberikan Edukasi kepada anak-anak Seputar hewan kurban Seperti anunya tepat gitu Pada masalah Pangkal sini Bagian leher bagian sini Ini nanti ada 4 urat 2 saluran darah Saluran nafas Dan saluran makanan Harus terputus semuanya Ini domba Namanya bagian rumen Rumen Tidak ada di ayam ya Adanya di hewan pemakan rumput Rumen Rumen Apa gunanya rumen? Kadut? Gunanya apa? Gunanya untuk mengolah rumput Menjadi protein mikroba Di sebelah kiri Di rabat dadanya Ada detak jantung Ini bergerak-gerak sendiri Tidak diminta Bergerak sendiri Baik itu anak-anak Domba pertama berarti Sehat Bersih Domba pertama sehat Alhamdulillah Kita masukkan lagi Sub indo by broth3rmax